Bab ketiga periode Mekah Di dalam bab ini penulis hafizah Allah Ta'ala menyebutkan 11 pembahasan penting Pembahasan yang pertama Gangguan kaum musyrikin kepada Nabi SAW dan para sahabatnya Ketika kaum musyrikin melihat kebenaran da'wah Nabi SAW dan semakin bertambahnya pengikut beliau Mereka pun berusaha dengan kebenaran da'wah Nabi SAW Mereka menyebarkan isu bahwa Nabi SAW adalah tukang sihir untuk membuat manusia lari dan takut kepada beliau Dua, mereka menyebarkan isu bahwa Nabi SAW adalah orang gila agar manusia menganggap beliau orang bodoh Tiga, mereka menyebarkan isu bahwa Nabi SAW itu pendusta padahal tuduhan tersebut terbantahkan dengan sendirinya Karena Nabi SAW dikenal di tengah-tengah mereka sebagai Al-Amin Karena kejujuran dan amanahnya Empat, beliau SAW dan risalah yang dibawanya senantiasa dicemoh Lima, membuat kekacauan dan kegaduhan untuk menghalangi manusia dari mendengarkan wahyu dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW Enam, menyambut orang-orang yang datang dari luar kota Makkah untuk ibadah, umroh, haji atau selainnya dengan tujuan Memperingatkan mereka agar menjauhi Nabi SAW Tujuh, gangguan terhadap fisik Nabi SAW Sebagaimana yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid Yang telah menarik baju beliau sampai hampir mencekiknya Yang kemudian dihalangi oleh Abu Bakar RA Dan ia juga pernah melemparkan kotoran isi perut untak ke atas tubuh Nabi SAW Yang kemudian diangkat oleh putri beliau yang bernama Fatima RA Delapan, percobaan pembunuhan atas beliau SAW Dengan menawarkan kepada Abu Talib SAW Agar Nabi ditukarkan dengan Umar bin Walid Sehingga mereka dapat membunuhnya Sebagaimana mereka juga pernah berusaha membunuh Nabi SAW di saat beliau sandak berijrah Sembilan, menindas orang-orang lamah dari kalangan kaum mu'minin Dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih Sebagaimana yang mereka lakukan dahulu kepada Bilal bin Rabah Ammar bin Yasir RA dan yang lainnya Pembahasan yang kedua, hijrah ke negeri Habasya Ketika kaum Kufar Quraish khawatir dengan semakin banyaknya jumlah kaum muslimin Mereka pun semakin gencar meningkatkan gangguan dan siksaannya kepada Nabi SAW Maka Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasya Beliau SAW bersabda Sesungguhnya disana ada seorang raja yang tidak berbuat zalim kepada manusia yang ada di sekitarnya Hijrah ke negeri Habasya Melalui dua tahapan Tahapan yang pertama adalah hijrah yang pertama Dan tahapan yang kedua adalah hijrah yang kedua Ada pun hijrah yang pertama Yang berangkat pada hijrah pertama ada 12 orang laki-laki dan 4 wanita Di antaranya adalah Uthman bin Affan RA Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali hijrah bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW Mereka pun tinggal di negeri Habasya dalam keadaan tentram Kemudian mereka mendapatkan berita bahwa kaum Quraish telah memeluk agama Islam Padahal ini adalah kabar dusta Yang akhirnya mereka pun kembali ke kota Makkah Ketika sampai kepada mereka kabar bahwa keadaan justru lebih parah dari sebelumnya Maka sebagian dari mereka kembali ke negeri Habasya Dan sebagian lagi tetap masuk ke kota Makkah Sehingga mereka mendapatkan siksaan yang pedih dari kaum Quraish Dan di antara sahabat yang waktu itu Memaksa tetap memasuki kota Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud RA Ada pun hijrah yang kedua Yang berangkat pada hijrah kedua 83 laki-laki dan 18 dari kalangan wanita Mereka pun tinggal di naungi oleh Raja Najasyi dalam keadaan aman dan tentram Kemudian berita tersebut sampai kepada kaum Quraish Dan mereka pun mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah Dalam satu kafilah bertujuan menjebak kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi Dan akhirnya Allah SWT mengembalikan tipu daya mereka Dan menjadikannya sia-sia Terima kasih telah menonton!